Seorang pemuda berinisial AN 24 tahun warga kejamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, terancang 5 tahun penjara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yakni mencabuli anak di bawah umur. Kapolres Kabupaten Buru AKBP Nur Rahman mengatakan bahwa perbuatan bejat AN dilakukan kepada korban yang baru berusia 16 tahun. Ada pun modus operandi yang dilakukan pelaku atau tersangka tersebut dengan cara merayu korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Fajrin Ensel Sawisa, reporter dari Tribun Ambon. Silakan dengan laporan Anda Rekan Fajrin. Ya terima kasih Rekan Rima di studio dan juga selamat sore untuk Tribuners di mana pun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Kota Namlea, Kabupaten Buru untuk melaporkan kasus pencabulan anak di dua umur oleh seorang pemuda di Kabupaten Buru yang di mana pemuda tersebut diancam dengan hukuman terancam lima tahun penjara. Seorang pemuda dengan inisial AN 24 tahun, warga Kecematan Lolonggubah, Kabupaten Buru terancam lima tahun penjara akibat perbuatannya melawan hukum yang dilakukannya yakni mencabuli anak di bawah umur. Kapolres Kabupaten Buru, AKBP Nur Rahman mengatakan kepada wartawan bahwa perbuatan bejat yang dilakukan kepada korban yang baru berusia 16 tahun, perbuatan bejat pelaku ini dilakukan di sebuah kamar penginapan sebanyak empat kali dan itu terjadi di sebuah desa di Kecamatan Wayapo, Tribuners Kabupaten Buru. Menurut AKBP Nur Rahman yang saat melakukan konferensi pers di Mapol Reset 4, pelaku melakukan tindak pidana pencabulan ataupun tindak pidana asusila tersebut sebanyak empat kali. Lanjut, kronologis kejadian itu terjadi pertama kali pada pertengahan April 2023, sekitar pukul 20.30 saat korban selesai dalam melakukan ibadah sholat tarawe. Pelaku dengan temannya berboncengan menjemput korban AE yang berusia 16 tahun di sebuah desa di Kecamatan Wayapo. Kemudian pelaku dengan temannya lantas berboncengan, tiga dengan korban menuju desa Wayenetat di salah satu penginapan. Sesampainya di penginapan sendiri, teman pelaku kemudian pamit pulang dan korban di kamar penginapan tersebut. Pelaku kemudian melakukan tindakan asusila tersebut. Kejadiannya pada tanggal 18 April 2023 di sebuah penginapan di desa Wayenetat berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kapolres. Lebih rinci pencabulan terhadap korban terjadi empat kali di lokasi yang sama, namun memiliki jam yang berbeda-beda. Tidak terima dengan perlakuan dari pelaku, ayah korban HE lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pulau Buru untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut. Ada pun modus operandi yang dilakukan pelaku atas tersangka tersebut dengan cara merayu korban. Kedua, pelaku dan korban ini dikabarkan memiliki hubungan khusus atau berpacaran dan itu dilakukan dengan melampiaskan hawa nafsu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, pelaku disangkakan dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI No.17 tahun 2012 dan juga Undang-Undang RI No.25 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal adalah 15 tahun penjara. Dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, Wartawan Tribun Ambon, Fajrin Salasiwa melaporkan ke studio. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas lapornya rekan Fajrin. Selamat bertugas kembali. Dan tribunan seakan kami sudah menghimpun wawancara dengan Kapolres Kabupaten Buru AKBP Nur Rahman. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang saya hormati Pak Asapres Tim, dan yang saya hormati Pak Asil Mas, dan yang saya hormati media, dan yang saya hormati seluruh anggota yang ada di ruang ini. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada olesponar, dalam laporan yang masyarakat, dan yang masih diberikan kekuatan kesehatan untuk paksana kegiatan presliris kasus persetujuan anak di bawah umur. Dasar laporan kudisi LB B29, 4 Romawi 2023, Poles Purwuru, tanggal 20 April 2023. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.